Kalian tau gak 3 fakta Sumpah Pemuda yang mungkin kamu belum tau? Ini dia. Pertama, dalam naskah otentik Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Tidak tertera kata Sumpah di dalamnya, namun bertuliskan judul Putusan-Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Nah, kata Sumpah baru muncul pada tahun 1959, saat Presiden Soekarno menetapkan tanggal 28 Oktober sebagai hari Sumpah Pemuda. Kedua, lagu Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman. Pertama kali dinyanyikan oleh Doli Salim pada Kongres Pemuda II, di mana kata Merdeka diganti jadi kata mulia demi keamanan bersama karena diawasi oleh aparat Belanda. Ketiga, Kongres Pemuda II atau Sumpah Pemuda berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, di lapangan banteng tepatnya di gedung KJB. Gedung tersebut merupakan milik seorang keturunan Tionghoa bernama Siko Liang, yang terletak di Jalan Keramat Raya No. 106, Jakarta Pusat. Nah, walaupun dalam kondisi transportasi yang terbilang sangat sulit, namun perwakilan pemuda dari Minangkapo hingga Maluku turut hadir. Gimana menurut kalian?